Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kecamatan Gubuk merupakan barometer bagi kecamatan di bagian barat dari Kabupaten Kerubukan Mengingat kecamatan Gubuk merupakan kecamatan yang memiliki banyak pusat kegiatan Baik pusat perkembangan ekonomi, budaya maupun sosial Sejalan dengan hal tersebut, maka daerah ini juga terus meningkat perkembangannya Berdasarkan data dari Dispenduk Capil Kabupaten Kerubukan Bahwa jumlah penduduk kecamatan Gubuk sampai dengan Maret 2021 Berjumlah 85.840 jiwa yang tersebar pada 21 desa Dari jumlah penduduk sebesar 85.840 jiwa Kecamatan Gubuk berpotensi menimbulkan produksi sampah sebesar 901,32 ton per hari Prosentase yang dianggut ke TPA baru sebesar 1,77% Volume sampah yang besar dan beraneka ragam jenisnya Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang serius Seperti pencemaran air oleh lindi, pencemaran udara oleh gas metana Berkembangnya bakteri patogen yang menimbulkan penyakit bagi manusia Menurunkan nilai estetika lingkungan dan mengurangi kenyamanan lingkungan Berdasarkan analisa di lapangan, bahwa ada 5 isu strategis di kecamatan Gubuk Berkaitan dengan permasalahan sampah Yaitu yang pertama kurangnya integritas lintas sektoral dalam penanganan sampah Yang kedua belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Yang ketiga belum terselenggaranya pelayan kepada masyarakat secara baik Yang keempat belum terkondisinya dengan baik dalam penerapan dan penegakan perda Serta kelima kurangnya pengawasan penyelenggaraan kegiatan di desa Berkaitan dengan penanganan sampah Maka kami bersama stakeholder yang ada di wilayah kecamatan Gubuk Akan melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah dengan model 5R Yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, dan Rot Aksi perubahan kinerja organisasi terbagi dalam 3 tahap Yaitu yang pertama jangka pendek selama 60 hari Yaitu dengan membuat demplot pengelola sampah pada 1 desa Tujuan yang kedua yaitu jangka menengah Antara 4 sampai dengan 6 bulan ke depan Yaitu membuat demplot pengelola sampah di 10 desa dan pelatihan bagi pengelola sampah Yang ketiga yaitu jangka panjang 1 sampai 3 tahun Tujuannya adalah pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dari rumah tangga Bank sampah dan bumdes di TPS dengan 5R di wilayah kecamatan Gubuk Yang dapat menciptakan kesehatan lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Manfaat bagi pemerintah 1. Pengelolaan sampah terpadu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat 2. Pelaksanaan salah satu amanat dari undang-undang Yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2008 Menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan Manfaat bagi masyarakat Yang pertama membantu masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah rumah tangga dengan baik Yang kedua sebagai pedoman masyarakat dalam mengatasi sampah untuk menjadikan lingkungan yang sehat Yang ketiga lingkungan menjadi bersih dan sehat Keempat peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya pengelolaan sampah Ada pun manfaat bagi swasta Yang pertama meningkatkan pekerjaan pihak swasta dalam pengelolaan sampah yang ada di masyarakat Yang kedua mengurangi biaya operasional dalam kegiatan pengelolaan sampah Milestone yang pertama yaitu pembentukan tim efektif Tim efektif dibentuk dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gerobokan Nomor 500 garing 121 garing 2021 Tentang pembentukan tim efektif pengelolaan sampah Guna meningkatkan perekonomian masyarakat Menggunakan media online dengan konsep 5R di Kecamatan Gubuk Tertanggal 15 April 2021 Milestone yang kedua yaitu koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder di wilayah Kecamatan Gubuk Milestone yang ketiga yaitu pembagian tugas tim efektif dalam pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan Gubuk Milestone yang keempat pembentukan demplot di Desa Kuaron Milestone yang kelima yaitu pelatihan pengelolaan sampah Milestone yang keenam sosialisasi manfaat dan pengelolaan sampah kepada masyarakat Desa Kuaron Milestone yang ketujuh yaitu pembuatan grup WA Dalam kesempatan tersebut Bupati Gerubukan yang diwakili oleh Wakil Bupati Gerubukan Mengapresiasi langkah inovasi dalam pengelolaan sampah Milestone yang kedelapan yaitu monitoring dan evaluasi Camat Gubuk melakukan evaluasi pengelolaan sampah pada KSM Bumdes Kuaron Jaya Disertai penyerahan buku tabungan bank sampah Aksi perubahan ini mendapat dukungan dari Bupati Gerubukan Sekretaris daerah Kabupaten Gerubukan Asisten pemerintahan dan keserah setda Kabupaten Gerubukan Saya Nugroho Abbas Prastowo, Kepala Dinas Lingkuan Hidup Kabupaten Gerubukan Saya dari UPT Pengelolaan Persampahan Milai Barat Dinas Lingkuan Hidup Kabupaten Gerubukan Saya berat-at-at-kepala Dinas Lingkuan Hidup Kabupaten Gerubukan Dari kami DIMUS PAS 2, tutup 1 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 Saya Lanturnya Bapak Kinyonya Eko Bapak Kutiyati Ketua Tenggerak PKK Ketamatan Gubuk Saya Ketua Tenggerak PKK Risa Kuaron Saya Ketua Rupadu Kuaron Saya dari Ketua Rupadu Kuaron Saya dari Ketua Rupadu Kuaron Semua sangat-sangat berhubung, Pak Ketua Rupadu Seluruh anggota saya siap mendukung lari batin, Pak Demikian paparan laporan aksi perubahan kinerja organisasi Dengan judul pengelolaan sampah Guna meningkatkan perekonomian masyarakat Menggunakan media online dengan konsep 5R Besar harapan kami aksi perubahan ini menjadi spirit bagi kecamatan lain Untuk menangani masalah sampah Demi terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkualitas Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!